Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabiil Karim Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Sahabat da'i yang dimuliakan Allah SWT Pemirsa radar TV dimanapun anda berada Merhaban ya Ramadan Bulan suci Ramadan merupakan bulan kepekaan sosial Dimana kita melaksanakan ibadah puasa Selama satu bulan penuh pada bulan suci Ramadan Dengan menahan lapar dan menahan dahaga Ini menjadi satu pembelajaran untuk kita Mengingatkan kita semua bahwa Untuk menahan lapar dan menahan dahaga Bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan Dan inilah mungkin yang dirasakan oleh orang-orang Atau keluarga kita Saudara kita di luar sana Yang mungkin Mohon maaf Tidak diberikan kenikmatan Seperti yang kita dapatkan selama ini Mereka Yang untuk mendapatkan sesuap nasi Atau mungkin seteguk air minum Yang harus bersusah payah Untuk mendapatkannya Sementara kita Di sini Yang hendak Butuh makan Tinggal ambil Butuh minum Tinggal ambil Bahkan Kita sering Menginginkan Makanan dan minuman Di luar porsi yang biasa kita makan Itu bisa kita dapatkan dengan mudah Kenikmatan inilah Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Yang tidak semua orang dapatkan Dan Ini yang harus menjadi pembelajaran Untuk kita semua Mengingatkan diri kita bahwa Segala nikmat Sekecil apapun itu Harus kita syukuri Karena Tidak semua Makhluk Atau insan Di muka bumi ini Mendapatkan kenikmatan yang sama Yang Seperti kita Rasakan Selama ini Sahabat da'i yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa radar TV Dimanapun anda berada Maka jadikan Bulan suci Ramadan Ini sebagai Bulan Untuk kita Pekak Terhadap kondisi Di sekitar kita Jadikan bulan suci Ramadan ini Menjadi bulan Untuk kita Semangat berbagi Untuk kita Semangat Bersedekah Kepada Orang-orang Di luar sana Yang membutuhkan Uluran tangan kita Rasulullah S.A.W. Pernah ditanya Oleh seorang sahabat Ayu sadaqati Afdalu Sedekah apakah Yang paling mulia Kala Beliau S.A.W. Menjawab Sadaqatu Fi Ramadana Sedekah Pada bulan Suci Ramadhan Dalam hadis lain Disebutkan It takun nar Walau Bisyiktin Tamratin Jagalah dirimu Dari api neraka Walaupun Hanya Dengan Sebutir Kurma Faman Lam Yajid Fabi Kalimatin Tayyibatin Jika tidak bisa Maka Lakukan dengan Mengucapkan Kalimat-kalimat Tayyibah Atau Kalimat-kalimat Yang baik Dari lisan kita Hadis Riwayat Imam Bukhari Sahabat Dai Yang dimuliakan Allah S.W.T Pemirsa Radar TV Dimanapun Anda berada Hadis ini Memberikan Pemahaman Kepada kita Semua Bahwa Ternyata Hanya dengan Berbagi Atau Dengan Bersedekah Dengan Satu Kurma Itu bisa Menjauhkan Diri kita Dari Siksa api neraka Dan Yang lebih Berkahnya Lagi Adalah Ketika Kita Bersedekah Atau Berbagi Ternyata Tidak 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 Harus Dengan Jumlah Yang Banyak Tidak Harus Dengan Kuantitas Yang Banyak Tidak Harus Dengan Harta Yang Jumlahnya Besar Tapi Ketika Kita Berbagi Ketika Kita Bersedekah Bisa Dengan Apa Yang Kita Miliki Apa Yang Kita Sanggup Berikan Kepada Orang Yang Membutuhkan Uluran Tangan Kita Jadi Ada Sebuah Kalimat Yang Mengatakan Bahwa Sedekah Atau Pemberian Yang Kecil Itu Jauh Sedekah Pemberian Yang Kecil Tapi Disertai Dengan Hati Yang Ikhlas Itu Jauh Lebih Baik Daripada Kita Berbagi Memberikan Sesuatu Hal Yang Banyak Tapi Tidak Manfaat Atau Bahkan Diungkit Tapi Akan Jauh Lebih Baik Lagi Ketika Kita Mampu Memberikan Sesuatu Yang Jumlahnya Banyak Kita Bisa Berbagi Dengan Jumlah Yang Banyak Tapi Juga Disertai Hati Yang Ikhlas Dan Juga Tentunya Manfaat Bagi Orang Yang Kita Berikan Sahabat Dai Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pemirsa Radar TV Dimanapun Anda Berada Maka Mari Kita Jadikan Bulan Suci Ramadan Ini Sebagai Momen Untuk Kita Kesempatan Untuk Kita Bisa Pekak Atau Mengerti Dengan Keadaan Sekitar Kita Bahwa Banyak Orang Di Luar Sana Yang Membutuhkan Uluran Tangan Kita Sehingga Dengan Kesadaran Itu Kita Muncul Rasa Bersyukur Yang Bertambah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Nikmat Yang Diberikannya Diberikannya Kepada Kita Selama Ini Dan Kita Mampu Menjalankan Ibadah Puasa Dengan Penuh Rasa Syukur Dengan Penuh Ibadah Dengan Khusyuk Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Kita Diberikan Kemudahan Untuk Bisa Berbagi Kepada Sesama Saudara Kita Di luar Sana Yang Membutuhkan Mudah-mudahan Kita Diberikan Rizki Yang Halal Dan Berkah Sehingga Kita Bisa Bersedekah Pada Bulan Suci Ramadan Ini Tentunya Dengan Sedekah Yang Manfaat Dan Berkah Dunia Akhirat Wallahu A'lam Bisawab Wallahu Muafiq Ila Akwam Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh